Yo, balik lagi di channel saya ya guys ya Oke, kali ini Mimin bakal melanjutkan lagi alur ceritanya Jang Tesan Yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya Oke, biar gak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Cerita dimulai Setelah Jang Tesan diberikan sejumlah energi oleh kakek kemarin Jang Tesan di sini sembari keringatnya bercucuran sangat banyak Ia pun berkata Apakah ini yang dimaksud dengan kehilangan akal sehat? Keringatku terus mengalir bercucuran di seluruh sekujur tubuhku Dan sarafku terasa seperti akan meledak Orang tua itu sejenak tadi membuatku berfikir kalau aku akan benar-benar mati Pembuluh daraku membengkak Seolah-olah akan meledak Tetapi sejenak sebelumnya Orang tua itu memberitahu Jang Tesan Bahwa jika air mata ingusnya Jang Tesan menutupi wajahnya karena rasa sakit Hal itu akan membuat Jang Tesan bertumbuh kuat seiring semakin parahnya rasa sakit tersebut Ya, metode dari lima elemen tai chi Sebuah teknik bela diri yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang bisa menggunakannya saja Dan setelah itu Tiba-tiba Jang Tesan pun dikembalikan lagi dari alam yang entah di mana itu Saat melihat kondisi tubuhnya lagi Jang Tesan pun terkejut dan berkata Sial, orang tua itu tidak berbohong Metode pikiran lima elemen tai chi Aku benar-benar mempelajarinya Sejenak Jang Tesan pun mengingat sebuah perkataan orang tua atau kakek-kakek tadi Yang mengatakan kepadanya Meskipun aku terlihat seperti ini Aku adalah mantan kepala sekte udang Dan seorang ahli bela diri yang bertarung melawan pemimpin sekte demon Selama 4 hari 3 malam Dan mengirimnya ke jurang Dan juga tubuh yang memakan 3.233 kaisar giyok Di sini Jang Tesan pun berkata Gak ada yang nanya Tapi di kesadarannya yang sekarang Jang Tesan pun melihat ke arah bajunya yang basah terkena keringatnya Karena pelatihan yang diberikan oleh kakek tua sebelumnya Jang Tesan pun mengatakan Itu adalah masa lalu yang sulit dipercaya Lagipula aku tidak dapat memeriksa apakah itu benar Tapi efek dari pelatihannya sungguh luar biasa Yang membuat Jang Tesan pun tersenyum puas Namun di saat Jang Tesan melihat ke arah jam dinding Dan tanggal di kamarnya Ia pun terkejut melihat waktu dan tanggalnya yang tak berubah sama sekali Padahal di alam yang entah di mana sebelumnya Jang Tesan sudah jelas-jelas melihat matahari yang terbit dan terbenam berkali-kali Namun ternyata waktu di dunianya yang sekarang Tak ada yang berubah sama sekali Sentak hal itu pun membuat Jang Tesan pun senang Dan tiba-tiba Jang Tesan pun menyadari bahwa komputernya sedang menyala Jang Tesan pun juga melihat ke dinding rumahnya yang reot Melihat dinding rumahnya yang reot Jang Tesan pun mengeluh dan berkata Ya ampun Lihatlah dinding yang reot ini Kelihatan sekali miskinnya Jang Tesan pun juga melihat ada modem internet di depan komputer jadulnya Yah, spek dari komputer jadul Jang Tesan ini adalah Celeron 500, 6MB RAM, 4MB grafik, dan 10GB harddisk Yah, sebuah PC yang sangat lemot sekali menurut Mimin Dan juga ada beberapa software ilegal di dalamnya Jang Tesan pun hanya tersenyum tak percaya melihatnya Ia pun juga mengatakan Sungguh sangat tua sekali PC ini sudah seperti barang yang dibuat di dinasti Joseon Hahaha, kata Jang Tesan yang melihatnya Dan tiba-tiba Jang Tesan pun merasakan bau busuk dari badannya Yah, itu adalah efek pelatihan yang diberikan oleh kakek tua sebelumnya Yang membuat tubuh Jang Tesan mengeluarkan semua kotoran yang ada di dalam tubuhnya Jang Tesan pun jadi buru-buru ingin mandi sambil memegangi hidungnya Namun di saat ia tidak mandi Tiba-tiba ada suara yang memanggilnya Jang Tesan, sarapan sudah siap Kata orang tersebut Dan itu adalah suara yang Jang Tesan sangat rindu-rindukan Yah, itu adalah suara ibunya Jang Tesan Jang Tesan pun baru menyadarinya Bahwa waktu sekarang ibunya masih hidup Jang Tesan pun mulai mengenang masa-masa saat ibunya masih hidup dulu Sebelum ia diregresi Ia pun mengatakan Suara seorang ibu yang membuat hatiku merasa sangat hangat Meski aku harus mendengarnya seumur hidupku Aku tak akan bosan Seseorang yang tidak pernah meninggalkanku Bahkan ketika aku gagal saat ujian pengacara dulu Dan juga ketika aku jadi pengangguran Ia tak pernah sekalipun meninggalkanku Dia yang selalu memasak-masakan enak untukku Di tengah Jang Tesan yang masih bercucuran dengan keringat baunya tersebut Jang Tesan pun melanjutkan perkataannya lagi dan berkata Yah, itu ibu Ibu yang selalu mengirimiku pesan yang mengingatkanku untuk makan tiga kali sehari Jang Tesan pun mengingat perkataan ibunya Yang selalu mengingatkannya untuk jangan makan ramen terus Atau makanan yang tidak sehat lainnya Kau harus makan dengan benar anakku Kata ibunya dalam ingatan Jang Tesan tersebut Namun, di saat ini Jang Tesan pun yang sedang panik dipanggil ibunya tadi Ia pun mengatakan Ya bu, aku mandi dulu Cepatlah nanti supnya akan dingin Kata ibu Jang Tesan Namun, di saat di kamar mandi Saat Jang Tesan membuka bajunya Jang Tesan pun terkejut melihat bodi tubuhnya yang sangat bagus Yang sekarang tiba-tiba terlihat kekar, kuat, dan berotot Di saat ia mandi Kotoran yang tadinya keluar dari tubuhnya pun sekarang mulai menghilang Kulitnya pun juga terlihat sangat mulus Jang Tesan pun juga merasakan bahwa kulitnya sekarang menjadi lebih halus dan lembut Seperti habis melakukan perawatan Fiu, seger banget Kata Jang Tesan Sambil mengeringkan rambutnya dengan handuknya Namun, di saat ia sedang mengeringkan rambutnya Ia pun melihat sebuah tempat Dimana tempat yang biasanya ibunya bekerja keras Dan traktor tua milik ayahnya Dan Jang Tesan pun berkata dalam hati Rumah yang dibangun oleh leluhurku Dan sudah diwariskan selama 10 generasi Inilah alasannya kami tinggal di sini di pedesaan Di tengah lamunannya itu Tiba-tiba ada suara yang memanggil Nah, apa ada yang salah? Dan ternyata itu adalah suara ibunya Jang Tesan Yang sedang menanyai Jang Tesan Sembari membawa meja yang penuh makanan untuk Jang Tesan sarapan Jang Tesan pun menjawab dan beralasan Ah, ya tidak Aku hanya mengagumi cuaca yang sangat bagus ini Lalu ibunya Jang Tesan pun menyuruh Jang Tesan untuk segera memakan makanannya Sebelum makanannya menjadi dingin Sembari tersenyum ke Jang Tesan Jang Tesan pun menjawab Sembari mencoba menahan air matanya agar tak keluar Karena terharu melihat ibunya lagi untuk pertama kali setelah sekian lama Dan tiba-tiba Jang Tesan pun langsung memeluk ibunya Dan berkata Ibu Ibunya pun sentak bingung dan kaget melihat sikap Jang Tesan yang tiba-tiba berubah dan aneh Tak seperti biasanya Ibunya Jang Tesan pun berkata Kenapa? Apa ada yang salah? Kamu sudah besar Jangan manja seperti ini Kata ibunya Jang Tesan Tapi tak disangka Jang Tesan pun malah menangis sekencang-kencangnya Sembari berkata Ibu Kamu adalah wanita tercantik di dunia ini Ibunya Jang Tesan pun yang kebingungan dengan tingkah anaknya yang tiba-tiba berubah itu pun berkata lagi Kenapa tiba-tiba sekali? Tunggu Apa kamu menangis? Kata ibunya Jang Tesan pun kebingungan dengan sikap anaknya yang tiba-tiba itu Ibunya Jang Tesan pun hanya tersenyum melihatnya Dan berkata Sepertinya bukan ayamu saja ya hari ini yang terlihat tingkahnya aneh Kata ibu Jang Tesan tersebut sembari tersenyum senang Ibu Jang Tesan pun adalah lulusan Departemen Seni Lukis di Universitas Hongin Dimana hanya orang yang bisa melukis di Korea saja yang bisa masuk Ibunya Jang Tesan pernah berkata kepada Jang Tesan Bahwa ibunya Jang Tesan belum pernah mencabut rumput sebelum dia menikah Tetapi sekarang dia adalah seorang petani Jang Tesan pun menasehati ibunya Ia pun berkata Badanmu masih kuat Tapi jangan bekerja berlebihan bu Tidak peduli bagaimana aku melihatmu Ibu bukan dari pedesaan Kata Jang Tesan tersebut sembari masih saja memeluk ibunya erat-erat Ibunya Jang Tesan pun menjawab Ah itu tidak apa-apa Selama ada petani Semua orang bisa bertahan hidup Karena mereka punya sesuatu untuk dimakan Wah kenapa ayah begitu beruntung ya Kata Jang Tesan Apa ibu berhutang pada ayah di kehidupan sebelumnya Ucap Jang Tesan melanjutkan perkataannya Ibunya Jang Tesan yang mendengarnya pun berkata Sembari tertawa Apa? Hahaha Baiklah anggap saja ibumu ini seorang putri yang punya hutang Kata ibu Jang Tesan sembari tertawa lepas Jang Tesan yang sudah lama tak mendengar suara ibunya itu pun berkata dalam hati Sudah lama aku tak mendengar suara tawa ibu Dan dari sini Jang Tesan pun mulai bertekad dan berkata dalam hati Ibu mulai sekarang Aku akan membuatmu bahagia Ucap Jang Tesan sembari masih memeluk ibunya dengan tatapan yang serius Lalu tiba-tiba ibunya Jang Tesan pun berkata Anakku sayang Bukankah kau harus makan banyak untuk mencintai ibumu ini Senta perkataan ibunya itu pun membuat Jang Tesan mulai tersadar Dan berkata Ah maaf bu Aku memelukmu tanpa seizin ayah Sejenak ibunya Jang Tesan pun terdiam Karena dibuat kebingungan lagi dengan tingkah anaknya tersebut Lalu ibunya Jang Tesan pun berkata Kau benar Hahaha Nanti ayahmu bisa cemburu Ucap ibunya Jang Tesan Sembari tersenyum yang seakan memaksakan dan sedikit bingung Dan mereka pun duduk dan mulai makan bersama di Dai Cheong Maru Atau seperti di dekat halaman gitulah Dengan ditemani angin sejuk yang berhembus Melihat semua makanan buatan ibunya itu Jang Tesan pun mulai bersemangat untuk memakannya Jang Tesan pun berkata Betapa berharganya meja ini Masakan ibuku yang tak bisa aku rasakan lagi sebelumnya Jika aku tak kembali ke masa lalu Dengan sedikit haru dan mengeluarkan air mata Jang Tesan pun mulai mencoba makanan buatan ibunya Dan saat sudah memakan makanannya Jang Tesan pun kegirangan Sembari berkata Ibu ini enak sekali Rasanya pedas dan menyegarkan Ini akan cocok untuk orang-orang yang sedang mabuk Bagaimana kalau ibu membuka restoran saja Daripada bertani Pasti akan sangat laku jika ibu membuka restoran Sub Toge Kata Jang Tesan sembari mengacungkan jempolnya Ibu Jang Tesan pun sentak bertanya kepada Jang Tesan Untuk yang sedang mabuk Katanya Kau belum minum alkohol Tapi tahu bagaimana rasanya mabuk Jang Tesan pun berkata Hei anakmu ini sudah besar Aku pasti tahu tentang itu Sembari memukul kepala Jang Tesan Ibunya pun berkata Anak ini Kau sehebat ayahmu saat membuat lelucon Dalam hati Jang Tesan pun berkata Aku dikenal sebagai peminum saat masih kuliah Padahal aku tidak bercanda Kata Jang Tesan sembari tersenyum Ia pun berkata lagi dalam hati Tapi sekarang Karena aku kembali ke masa lalu Aku sepertinya akan menjadi terkenal Sebagai remaja yang tahu Seperti apa rasanya mabuk Dan seketika Mata ibunya pun menatap tajam Ke arah Jang Tesan Sembari berkata Kau Kau mencurigakan anak muda Lalu Shin pun berpindah Kita pun diperlihatkan sebuah tikus Dan dapur rumah Jang Tesan Dan di sana Ada juga TV jadul dan juga DVD jadul Melihatnya Jang Tesan pun berkata dalam hati Kenapa? Kenapa keluarga kami sangat miskin? Dan aku baru menyadarinya Sembari melihat tikus Ia pun berkata lagi dalam hati Ah, jika tetap seperti ini Aku tidak akan berhasil Aku harus menghasilkan uang Dan Cerita pun Bersambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton